Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel saya KCN Oke, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, jadi untuk disempatan video kali ini saya mau kasih tutorial kreatif nih buat teman-teman semuanya ya Jadi di depan saya ini udah ada thermos air panas stainless Dan ini untuk ukurannya setengah liter dan ini ada ukuran yang satu liter teman-teman Untuk disempatan video kali ini saya mau kasih tutorial kreatif buat teman-teman semua Yang tentunya di rumah itu pasti mengalami seperti yang saya alami Biasanya kalau pemakaian buat teman-teman semuanya itu Kopi diseduh di dalam thermos stainless seperti ini ya teman-teman Jadi keraknya itu nempel di bagian dalam-dalam ini susah sangat dibersihkan Nah, jadi kali ini saya mau berbagi tutorial kreatif bagaimana caranya Membersihkan kerak-kerak kopi atau kerak-kerak lain sebagainya yang sudah kita pakai di dalamnya ini Supaya bersihnya itu maksimal ya teman-teman Dan awetnya itu panas, panas lagi dan awet lagi dan juga gak bakal ada kendala lagi teman-teman Nah, seperti apa caranya kalian bisa ikuti videonya sampai selesai Tapi sebelum itu kalian bisa simak yang satu ini Terima kasih sudah menonton, like, follow dan subscribe Anda sangat berharga bagi kami untuk menambah semangat membuat konten yang lebih bermanfaat Nah, oke langsung aja teman-teman Di depan saya ini sudah ada yang ukuran satu Maksudnya setengah liter ya teman-teman Dan ini yang satu liter Nah, untuk bagiannya ini berbeda-beda teman-teman Kita buka satu per satu ya Ini yang setengah liter dan ini yang satu liter ya teman-teman Untuk bagian penutupnya ini berbeda teman-teman Nah, ini seperti ini Kita buka untuk yang satu liter Nah, ini seperti ini ya Untuk yang satu liter modelnya Dan untuk yang setengah liter modelnya seperti ini Nah, jadi teman-teman itu kalau mau beli Nah, sini saya spill sekalian ya Kalau mau beli termos tenis Kalian memperhatikan untuk bagian penutupnya ini ya Jadi nanti waktu pas kalian bersihkan itu Supaya mudah untuk pembersihannya Nah, untuk yang model seperti ini sangat mudah sekali teman-teman Cara membukanya nih Modelnya seperti ini ya Cukup mudah sekali ya Apabila ada kerak-kerak kotoran kopi segala macam Mudah dibersihkan untuk yang tipe yang ini teman-teman Nah, jadi karet-karetnya hasilnya enak Jadi nanti saya kasih tutorial cara membersihkan ya teman-teman Ini kita pasang dulu Kita spill dulu bagian yang setengah liter Jadi untuk yang setengah liter ini modelnya seperti ini Jadi apabila teman-teman di rumah itu Mempunyai termos tenis yang modelnya seperti ini Penutupnya ya Nah, ini Untuk cara bukanya sangat mudah sekali Apabila teman-teman mau bukanya positif di dalamnya ini Pasti kotor apabila teman-teman Nyeduhnya di dalam ini sudah copy atau text segala macam ya teman-teman Ini pasti berkerak Nah, seperti ini Jadi untuk cara pelepasannya seperti ini Kita tekan dulu bagian yang ini ya Kita tekan dulu seperti ini Kemudian kita dorong untuk bagian yang ini Jadi apabila teman-teman gak kuat atau ibu-ibu gak kuat Kalian bisa minta tolong Yang laki ya Kita tekan seperti ini ya Nah, kita dorong Pakai tenaga agak penceng sedikit Nah, ini positif bagian dalamnya kotor seperti ini Nah, ini ya Ini kotor ya Gas copy ini karena tadi habis saya buat mancing gitu Saya pakai buat nyeduh kopi sekaligus Oke, seperti apa caranya kita untuk pembersihannya Kalian bisa simak ke tutorial Nah, oke langsung aja teman-teman Ini sudah saya siapkan ya peralatannya teman-teman Disini sudah ada baskom-baskom berisi air teman-teman Dan untuk yang pertama Saya akan tuangkan sebuah sunlight Nah, sunlight-nya seperti biasa Seperti kita cuci pada umum ya teman-teman Secukupnya saja kita tuangkan disini Kemudian kita aduk-aduk saja Nah, untuk yang ukuran penutup yang setengah liter Kita masukkan disini aja teman-teman Biar tidak ketuker ya teman-teman Biar terendam seperti ini Gak apa-apa ini air sunlight atau air sabun ya teman-teman Ini jadi silsinya kita lepas semua Usahakan buat teman-teman Untuk cara pemasangannya Perhatikan ya teman-teman nanti Ini karena cara pelepasannya Cukup mudah sekali Kemungkinan untuk cara pemasangan cukup mudah Dan untuk yang penutup yang Satu liter seperti ini Saya akan tukar juga Ini karena berbeda Bentuknya juga sangat bedah ya Jadi saya campur saja teman-teman Ini saya campurnya Cuma dua saja untuk yang ukuran Satu liter Masukkan disini Oke, kan saya cuci dulu ya teman-teman Sampai jumpa Sampai jumpa Langkah terakhir teman-teman Jangan lupa Pepso dan atau pasta gigi Seperti ini teman-teman Nah ini fungsinya untuk Aroma setelah kita pencucian itu Biasanya kalau kita gunakan Untuk kopi Itu baunya Luar biasa teman-teman Meskipun kita udah cuci ya teman-teman Karena masih ada bekas-bekasnya Kalau kita cuci nya Gak lumayan bersih Nah untuk bagian Ini yang cuma seperti ini aja Jadi nanti Kita tinggal masukkan Untuk bagian tabungnya Seperti ini teman-teman Tinggal kocok-kocok saja Kita rendam seperti ini Untuk bagian di tabungnya Dan untuk bagian di Ininya penutupnya Kita tinggal rendam seperti ini aja Kemudian kita tinggal bilas Nah oke teman-teman Ini setelah tahap pengeringan Dan kita sekarang tahap pemasangan Jadi untuk cara pemasangan Saya Pasang dulu untuk bagian yang Ukuran tutupnya yang Satu liter ya teman-teman Nah ini seal nya ya Jangan sampai lupa Tidak dipasang ya teman-teman Jadi untuk cara pemasangan Ini untuk seal yang Seperti ini yang besar Ini yang terbuka Ini untuk bagian Yang dalam seperti ini ya teman-teman Masuk di dalam ya sini ya Nah seperti ini caranya Untuk cara pemasangan Cukup mudah sekali Kita tinggal Masukkan seperti ini aja Kita tinggal paskan Jangan sampai ada rongga-rongga Masuknya gak pas ya teman-teman Nah ini udah pas ya Sekarang kita tinggal pasang Untuk yang kecil ini Yang kecil ini berlubang Di bagian tengah teman-teman Nah seperti ini Kita pasang di bagian Yang disininya ya Melingkat disini Oke untuk yang ukuran setengah liter kita pasang juga teman-teman Nah untuk yang ukuran setengah liter kita pasang juga Seperti ini ya Ini bagian dalam Seperti ini Tinggal pasang Pasin di bagian sini ya Seperti ini caranya Terima kasih telah menonton! Nah ini adalah rapat teman-teman ya Seperti ini Oke untuk kemudian yang bagian ininya Kita pasang juga Jangan sampai lupa Untuk cara pemasangannya Untuk yang pertama yang seperti ini ya Yang besar Kemudian untuk yang kedua Yang ini teman-teman Yang seperti ini ya Ini ada tulisannya Open ini berarti di bagian War Kita bisa tekan-tekan Nah untuk cara gear-nya ini sama aja Maksudnya sama aja Dan yang terakhir yang warna hitam Jangan lupa Terbalik Yang ada lubangnya seperti ini Ini ya Lubang kecil Di atas seperti ini Kemudian kita tinggal masukkan Nah oke teman-teman Setelah terpasang semua ya Seperti ini ya Kita tinggal simpan saja Kita tinggal simpan dan kita pakai Waktu kas kita mau pakai lagi teman-teman Jadi fungsinya untuk Pasta titik atau prebsodem itu fungsinya Biar tidak Tidak berbau ya teman-teman Jadi berbau min Wangi dia Jadi tidak berbau karat Dan tidak berbau kopi Atau lain sebagainya Seperti ini sudah jadi teman-teman Kita tinggal penyumpan saja Jadi untuk perawatannya Cukup mudah sekali Supaya termosetanis kita itu Awet panas Dan juga awet pemakaian Nah Seperti itu teman-teman Oke mungkin cukup sampai disini saja ya teman-teman Tutorial kreatif yang saya berikan ya teman-teman Semoga videonya bermanfaat Buat teman-teman semua Jadi apabila teman-teman semua Mempunyai termosetanis air panas seperti ini Kalian bisa ikuti langkah-langkah yang saya berikan Seperti yang saya tutorialkan tadi ya teman-teman Semoga videonya bermanfaat Kita lanjut di next video ya teman-teman Saya Ahidi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh